Halo guys, selamat datang kembali lagi di Randy 2 Kali ini kita akan membahas One Piece Chapter 1032 Langsung saja kita cek ito One Piece 1032 dimulai dengan judul Pedang Kesayangan Oden Ada apakah dengan Pedang Kesayangan Oden ini? Apakah Enma akan mengeluarkan kekuatan yang maha dasyat? Kita lihat guys Diawali dengan sampul Yamato ya guys Yang sedang menunjuk sebuah rumah Di halaman pertama kita akan lihat guys Ada apa di sini guys Ada Marco dan Izo Tampaknya Izo melihat sebuah yokai raksasa milik Big Mom Dia memiliki pirasat buruk guys terhadap makhluk tersebut Dia memaksa Marco untuk terbang Walaupun Marco tengah keadaan luka Hmm Marco dan Izo terbang melewati Big Mom Yang tampaknya sedang melawan Kit dan juga Lau Uh disini kayaknya Big Mom terluka parah ya guys Apakah yokai ini disebabkan oleh Big Mom ya guys Menjadi sampak jadi lebih besar sekali ya guys Yokai Kita lihat guys bentuk yokainya seperti apa nanti ini guys Tapi disini sih terlihat jelas ada kebakaran besar yang sudah menyelimutin kastil Apakah yokai itu adalah Api ya guys Si Di promedeus kalau nggak salah ya guys Di api si matahari milik Big Mom Kita lihat saja guys Uh disini para samurai mencoba untuk memblokir pintu keluar dari Oh di gasima ini guys ya Mereka menembaki meriam Sedangkan di sisi lain guys Disini di lantai 2 bawah Tanah kastil ini ya guys ya Di basement ya guys Terdapat si Apo Yamato dan juga X-Drake Tampaknya disini koalisi X-Drake dan Apo gagal ya guys Ini Apo tampaknya lari guys Mengejar Yamato Dan disini X-Drake mengejar Apo Ada apa nih guys Dan Yamato sendiri tampaknya dikejar-kejar oleh sosok Yang sangat familiar dengan dia ya guys Kita lihat disini sosoknya siapa Wow ternyata disini number guys Wow ternyata disini number guys Number itu namanya Fuga Tampaknya disini Puga Ingin bermain mungkin ya guys Dengan Yamato guys Oh di sisi lain ada Tenryubito guys Jatuh dari atas Dan di atas Tenryubito Ada yokai yang besar itu guys Ternyata memang yokai api ini guys Semua orang yang ada di bawah Termasuk Apo dan Para anak buah Kaido Terkejut ini melihat yokai tersebut guys Apakah yokai itu mengejar Yamato ya guys Yokai itu soalnya terus turun ke bawah guys Yokai api ini menyebabkan Kebakaran kastil ini guys Wow disana juga terdapat broke ternyata guys Yamato meminta Fuga Sang number untuk Mencoba menghalangi sang yokai Apakah berhasil ya guys Karena kalau yokainya yang gak dihalangin Bisa meledak ini pulau nih guys Di sisi lain disini ada Tenryubito Mungkin mereka akan mengejar Robin Karena disini ada Robin dan juga broke guys Namun tampaknya si Apo Mancing-mancing keributan ini guys Dia meledak Tenryubito ini guys Karena Kehilangan Flamingo ini guys Kita lihat nih Wah salah satu Tenryubito Tampaknya kesal Dan langsung Menghantam si Apo guys Tinjunya langsung mengenai muka Apo Dan jatuh tersungkur Guys Drake yang lari kaget Melihat Apo jatuh Disini salah satu Tenryubito Berbicara bahwa dia juga tahu Identitas asli dari X Drake Dan dia juga Mencoba untuk Memukul X Drake Kita lihat guys Wow Ternyata Bukan memukul X Drake Malah kena hantem dari Apo ya guys Apo tidak tinggal diam guys Ternyata guys Tragedi ini Kita ingat itu Mengingatkan pada ketika Luffy dan Apo ya guys ya Yang bertarung Disini Tenryubito yang hendak Memukul X Drake Terpental guys Apo yang cukup besar juga Karena kena hantem ya guys Dikirain Semacam koalisi yang Wah Tampaknya lucu nih ya guys ya Saling mengkhianati Dan akhirnya Berkoalisi lagi Dan melawan Tenryubito Kita lihat saja nanti guys Keseruannya seperti apa itu Dan di sisi lain Di luar hasil Ada Zoro dan King Tempatnya disini Tampaknya disini Pertarungan udara Dan pertarungan di Tanah nih guys ya Zoro kan ada di tanah King ada di udara nih Tampaknya King Lebih diunggulkan ya guys Karena dia bisa terbang Di udara Sedangkan Zoro Susah untuk menggapai King Wah Apa yang akan dilakukan King ini guys Dengan menaruh tangannya Di kepala Wah Dia akan mengeluarkan Jurus apa guys Kita lihat guys Dan Zoro pun Nampaknya Bingung ya Apa yang dilakukan oleh King ini Dia membuat Membuat muka lucu guys Dengan menarik kepalanya Ke belakang Dan ini adalah Jurus ternyata guys Namanya Tenpura Udon Wow Jurusnya Dapat menghancurkan Sangat-sangat Dasyat ini guys Jurusnya guys Zoro pun tidak dapat Menangkisnya ternyata guys Wah Dia berbicara Layaknya sebuah laser Si King juga Ingin menunjukkan Bagaimana cara Peteranodon Memburu mangsanya Kita lihat guys Apakah benar Cara memburu mangsa Peteranodon Seperti itu Zoro mencoba Menggunakan pedang berat Jurusnya Apakah King Ini akan turun Ke bawah Tampaknya Masih belum bisa Juga ya guys Zoro yang Tampaknya Kepo ya guys Dengan api Yang ada di punggung Peteranodon Apakah itu Emang Sirikas Peteranodon Ternyata Itu bukan guys Kita lihat nih Apa yang akan Dilakukan oleh Zoro Wah disini Tampaknya Zoro Mengakali King Agar bisa turun Ke bawah Dia menggunakan Jurusnya Kita lihat Jurus yang digunakan Adalah Angin puyuh Apakah Zoro Akan berhasil Menggunakan Jurus Angin puyuh Dengan menggunakan Tiga pedang Kita lihat Disini Ternyata King Cukup cerdik Dia melindungi Tubuhnya Dengan sayapnya Tampaknya Sayapnya cukup Kuat ini guys Untuk melindungi Tubuhnya guys Zoro pun Tetap Keras kepala guys Walaupun Dia masih Belum bisa Melukainya Dia percaya Bahwa Dinosaurus Ataupun Naga Kulitnya keras Tetap aja Masih bisa Dibacok Sama Zoro Kita lihat Apakah Zoro Bisa membacok Si King Seperti Dia membacok Naga Yang dia temui Di penghazal Tempatnya King King juga mulai kesal Ini guys Karena Meremehkan King Jadi King Juga punya Keistimewaan Katanya guys Dia ingin bertarung Dengan katananya Juga nih guys Kita lihat Apakah Kekuatan dari Skill katana King Sangat tangguh Juga guys Kita lihat guys Apakah benar Ini guys Serangan Zoro Masih Belum bisa Melukai King Bagaimana Tapi Zoro Masih penasaran Dengan api Yang ada Di belakang Punggung King Apa itu Emang Hanya Hiasan Atau Kemampuan Dari buah Iblisnya Yang bisa Menahan serangan Tapi Tiba-tiba Di tengah pertarungan Enma Membuat Ulah guys Dia menyerap Semua kekuatan Dari Zoro Tangannya Menjadi Cungkring Kayaknya Haki Zoro Mulai diserap Semua Perbuatan Enma Ada-ada Di tengah Pertarungan Pertarungan Yang tengah Genting Kita lihat Apa yang Akan terjadi Selanjutnya Di pertarungan Zoro Dan King Kita beralih Ke ruang Harta Kastil Di sana Terdapat Orochi Yang tengah Bersembunyi Ini kayak Kecuali Orochi Hidup terus Tidak mati Tapi dia Mendengar Suara Nyanyian Ada yang Memainkan Alat musik Dia Tempatnya Ketakutan Musuh Atau bukan Apakah dia Sudah ketahuan Bersembunyi Di ruang Harta Dia Mindik Mindik Dan juga Mengintip Awas Nanti Bintitan Ini Tampaknya Dia shock Melihat Yang Dia Intip Kita lihat Siapakah Yang Dia Intip Ternyata Komurasaki Anak Dari Oden Atau Hiyori Yang Sedang Menyamar Kok bisa Ada Disini Mengapa Ini Tampaknya Si Orochi Pun Shock Dia Berpikir Bahwa Dia Tengah Bermimpi Atau Dia Berpikir Kalau Dia Telah Meninggal Ada Di Akhirat Bagaimana Komurasaki Atau Hiyori Ini Ada Di Ruang Harta Hasil Apa Yang Direncanakannya Disini Orochi Tampaknya Sampai Menangis Ketakutan Atau Gimana Ini Seru Banget Ini Namun Sayangnya Chapter 1032 Telah Selesai Kita Tunggu Chapter Selanjutnya Oke Guys Itu adalah One Piece Chapter 1032 Disana Ada Pertarungan Yang Sangat Mengejutkan Ada King Dan Zoro Dan Apo Dan X Drake Dan Di Akhir Penghujung Chapter Ada Orochi Yang Kaget Ada Anak Dari Oden Yori Yang Sedang Menyamar Jadi Komurasaki Bagaimana Dia Bisa Masuk Ke Kastil Peningasima Guys Kita Tunggu Saja Kelanjutan Dari Episode 1033 Minggu depan Sekian Dulu Pembahas Dari One Piece 1032 Semoga Menghibur Buat Para Sobat Pencinta Mga One Piece Sekian Bye Bye Dari Says